Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin para pemisah yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan proses pembelajaran kita dari minggu yang kemarin Insyaallah kita pada hari ini akan melanjutkan dan menyelesaikan sifatul huruf yang berlawanan Yaitu insyaallah kita akan bahas sifat huruf yaitu sifat huruf itobak yang lawannya adalah infitah Tapi sebelum kita melanjutkan pada kajian tersebut maka terlebih dahulu Marilah kita awali kajian ini dengan bersama-sama membaca suratul fatihah Al-Fatiha Ar-Rahmanirrohim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Suratul ladina an'amta alaihim Wairil mawgubi alaihim Walallin Mereka na'uditen Lorna Al-Fatiha 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 Qawli Rabbi zidni Ilma Warzuqni Fahma Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi rabbil alamin Para pemirsa yang ada di rumah Dan ibu-ibu yang ada di studio Sesuai dengan yang saya katakan Di awal dari perjumpaan tadi Bahwasannya hari ini Insyaallah kita akan membahas Sifatul huruf yang berlawanan Yaitu Sifat huruf Itobak Yang berlawanan dengan Infitah Nah Sifat huruf Itobak ini Kita akan Kita akan bahas lebih detil Setelah Kita bersama-sama Tetap berada di Kajian ilmu BBQ Belajar Baca Al-Quran Alhamdulillah Rabbil alamin Assalatu wassalamu ala Assalatul Dan sungguh Telah kami mudahkan Al-Quran Untuk Peringatan Maka Adakah orang yang mau mengambil pelajaran Para pemirsa yang ada di rumah Dan ibu-ibu yang ada di studio Kita akan bahas bersama-sama Tentang sifat Itobak Kita tahu bahwasannya Itobak itu berarti Melekat Kenapa melekat? Karena Huruf tersebut Di antaranya Sudah memiliki Sifat Isti'ala Sehingga Kalau Tidak melekat Justru Tidak mungkin Bisa terbaca Oleh karenanya Itobak ini Hanya ditempati oleh Empat huruf Yaitu So Wo Dan To Wo Empat huruf inilah Yang menempati Sifat huruf Itobak Nah Empat huruf ini juga Sama-sama memiliki Sifat Isti'ala Yaitu Terangkat Wo Atau So Misalnya Itu Lidah kita Terangkat Nah Saat terangkat ini Juga melekat Sehingga Dia berakhiran O Ya So Ya So Si Subas Nah Saat kita Sukun itu Akan lebih tampak Sekali Untuk Terangkatnya Maka So Wo To Wo Ini Posisi Itobaknya Itu Bila Dalam Harokat Dhumah Itu Lebih kuat Itobaknya Dalam Harokat Fathah Itu Agak Agak-agak saja Agak terlihat Tapi Kalau sudah Dalam Posisi Kasro Nah Itu Lebih kecil Lebih tidak tampak Akan lebih tidak tampak Lagi Dalam Posisi Sukun Ya Nah So Wo Po Dho Ini Yang memiliki Sifat Itobak Lainnya Tidak Ada Maka Di dalam Huruf Yang Ada 28 Huruf Hijai Itu Berarti Dikurangi 4 Tinggal 24 Dimiliki Oleh Sifat Invitah Kalau Itobak Tadi Artinya Adalah Melekat Nempel Maka Invitah Ini Artinya Terbuka Terbuka Itu Ditempati Oleh 24 Huruf Yang Apabila Diucapkan Lidah Merenggang Dari Langit Langit Misalnya A B Ta Fa Pokoknya Selain So Kalau So Mendekat Dia Melekat So So Wo 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 Nah Selain Itu Berarti Invitah Yang Berarti Adalah Merenggang Dari Langit Langit Oke Kita Lanjutkan Nah Huruf So Huruf So Wo To Loh Ini adalah Sifat Dimiliki Sifat Itobak Sekarang Kita Coba Praktikan Sifat Itobak Pokoknya Bismillahirrohmanirrohim 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 Sekarang Oke Sekarang huruf To Wannasyitati Nashton Wannasyitati Nashton Oke Sekarang huruf Dari atas Huruf Tiga, dua Ini adalah huruf yang memiliki sifat is-il-il-tobak, yaitu melekat. Saat kita mengucapkan sowu, sowu, itu kan mendekat sekali dengan langit-langit. Terangkat dan melekat. Nah sekarang kita lanjutkan pada lawan dari it-tobak adalah infitah. Infitah artinya adalah terbuka. Huruf infitah ini yang memiliki sifat infitah ini ada 24 huruf diantaranya adalah Yang tidak ada berarti miliknya it-tobak. Nah sekarang kita coba praktekan huruf yang memiliki sifat infitah. Yang paling mudah saat kita mengucapkan ma. Gampang. Coba. Wa ida marru bihim yatagomazuna Wa ida marru bihim yatagomazuna Nah sekarang huruf nun juga memiliki sifat infitah. An-na soba benal ma'asobban An-na soba benal ma'asobban Kita baca lengkap ya. Huruf khu. Min a'i syai'in khalaqahu Min a'i syai'in khalaqahu Huruf jim. Jim ada di syajariah sehingga dia tidak boleh menimbulkan sifat hames atau terlepasnya udara. Wujuhuy yawma idhim musfirotun Wujuhuy yawma idhim musfirotun Oke coba diperhatikan ini adalah dhummatain bertemu dengan yak. Kalau ada dhummatain bertemu yak berarti bacaan Idhawam idhuna Jadi wujuhuy Bukan wujuhiyu ikan hiu Bukan ya Wujuhuy yawma idhim musfirotun Coba Wujuhuy yawma idhim musfirotun Sekarang coba diulang bersama-sama dari huruf ma' Tiga, dua Terus Terus Min a'i syai'in khalaqahu Wujuhuy yawma idhim musfirotun Sekarang huruf berikutnya Huruf dhal Wawu, dal, dan sin Dhal ya Dhal ada di lithawiyah Hati-hati menyentuh Gusi belakang gigi seri ya Fadhakir inna fa'atil zikra Fadhakir inna fa'atil zikra 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 Jangan zek, zik, kasronya harus benar-benar kasro Fadhakir inna fa'atil zikra Coba Fadhakir inna fa'atil zikra Kaf itu memiliki sifat hamas Zik Fadhakir inna fa'atil zikra Ayo Fadhakir inna fa'atil zikra Oke, sekarang bau Wa adhinat li rabbiha wa khuqqat Wa adhinat li rabbiha wa khuqqat Wa ma adro kama yaumud dini Wa ma adro kama yaumud dini Yaumud dini Bukan yaumid dini ya Coba uruf Dhal ya Wa ma adro kama yaumud dini Ayo Wa ma adro kama yaumud dini Semuruh sin Rafa'asamkaha fasawwaha Rafa'asamkaha fasawwaha Baiklah para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio insya Allah Untuk melanjutkan dan menyelesaikan huruf yang memiliki sifat istifal Kita akan lanjutkan setelah kita bersama-sama tetap berada di kajian ilmu BBQ Belajar baca Al-Quran Bacalah Al-Quran Karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat Sebagai syafaat atau penolong bagi yang membacanya Para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio Kita lanjutkan untuk menyelesaikan sifat infitah Hurufnya yang barusan tadi kita baru separoh dan kita lanjutkan masuk pada huruf Ain Nah huruf Ain ini juga memiliki sifat infitah atau terbuka Baik kita langsung baca Alam na ja'allahu a'inaini Coba Alam na ja'allahu a'inaini Terbukanya sehingga dia tidak terbaca Alam na ja'allahu a'inaini Nah tidak digeget atau disembunyikan Karena dia terbuka Alam na ja'allahu a'inaini Coba Alam na ja'allahu a'inaini Oke sekarang huruf Ta Fa am mal ya'ti ma falatakuhar Huruf F Huruf Z Z ini bila ditinjau dari makhrodnya Dia berada di makhrod asaliyah Yaitu di depan ujung lidah Tanpa menyentuh rongga mulut Z Wazul zilu zilzalan syadidan Coba Wazul zilu zilzalan syadidan Coba para pemirsa dan ibu-ibu yang ada di studio Lebih berhati-hati saat menjumpai ikhfak hakiki Yaitu Fathatain bertemu dengan Shin Kenapa? Karena Shin ini bukan Shin asaliyah Tetapi Shin ini adalah Shin makhrod syajariyah Yaitu tengah lidah menyentuh langit-langit Karena dia terjadinya gesekan sehingga meluaslah udara yang ada di dalam Jadi langsung menuju ke sana Bukan Bukan Zilzalan syadidan Itu gerakan dua kali Jadi Wazul zilu zilzalan Sudah siap Lansya Coba bilang syadidan Lansya Coba Lansya Lansya Nah disitu ya Jadi Fathatain bertemu syadidan Wazul zilu zilzalan Shadidan Wazul zilu zilzalan Shadidan Oke Sekarang kita lanjutkan huruf berikutnya Yaitu huruf Kaf Kaf ini satu tempat dengan Kof Sama-sama lahawianya Cuma kalau Kof lebih ke dalam Sehingga dia memiliki sifat isti'la Sementara Kaf tidak memiliki sifat isti'la Tetapi sifat Apa? Hamas Yang dominan Ya Maka Saat kita mengucapkan Kaf Itu terlepaslah udara Atau nafas kita Mata'al lakum walian amikum Coba Mata'al lakum walian amikum Mata'al lakum walian amikum Mata'al lakum walian amikum Oke Sekarang huruf H Watuhibbunal malahubban jamman Ayo Watuhibbunal malahubban jamman Hati-hati Jim itu juga sama makhrut syajarianya Cuman Kalau jim itu Bukan Tafasyi Tetapi Jim itu Memiliki sifat syidda Ya Sehingga dia menekan Saat kita membaca disini Hubban Nah Posisi lidah itu sudah nempel Nekan pada langit-langit Hubban jamman Ya Watuhibbunal malahubban jamman Coba Watuhibbunal malahubban jamman Oke Huruf Kof Walayusikwasakohu ahadun Walayusikwasakohu ahadun Ya Huruf Lam Wazul zilu zilzalan syadidan Wazul zilu zilzalan syadidan Kita lanjutkan Huruf H H Bila ditinjau dari makhrod Dia berangkat dari Aksol halk Ya Huruf halkiyah Huruf tenggorokan Posisinya ada di Aksol halk Yaitu pangkal tenggorokan Tapi suara Bukan dibangun dari tenggorokannya Tetapi suara Dibangun dari rongga dada Sehingga H Bukan H Ya Bukan H Tapi H Ya Fahazamuhum Bi'ilnillahi Coba Fahazamuhum Bi'ilnillahi Oke Sekarang Huruf Shin Shajariya Thumma Shakaqunal Arwa Shakaqun Summa Shakaqunal Arwa Shakaqun Oke Sekarang huruf Oro Ya Kiramim Barorotin Siapa Kiramim Barorotin Oke Sekarang huruf Ba Sekarang huruf Ya Sekarang Coba dibaca bersama-sama Dari H Tiga Dua Fahazamuhum Bi'ilnillahi Nah Kok Delewer Dihanya Fahazamuhum Bi'ilnillahi Coba Fahazamuhum Bi'ilnillahi Terus Thumma Thumma Shakaqunal Arda Shakaqun Ya Ya Kiramim Barorotin Ya An 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 Sohba Benal Ma As Sohban Sekarang Baris Pertama Membaca Huruf H Tiga Dua Fahazamuhum Bi'ilnillahi Dibaca penuh ya Tanpa dimatikan Kita usahakan dibaca penuh Untuk membuktikan Antara Harokat H Sama Harokat Kasroh Fahazamuhum Bi'ilnillahi Coba Fahazamuhum Bi'ilnillahi Ya Lanjut Thumma Shakaqunal Arda Shakaqun Ya Kiramim Barorotin Ya An Anna Sohba Benal Ma As Sohban Ya Sekarang Sohb kedua Dibaca bersama-sama Fahazamuhum Bi'ilnillahi Tidak Top-dedu Rodifat Tidak Tetap Tidak 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 Assalamualaikum Wr Wb Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ihdinasiratul mustaqim Subhanakallahumma wa biatamdika Ash'hadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Wr Wb Waj'al ulala imama walura wa hudam wa rahmat Allahumma maddirna Minhumma nasi'na wa alimna Minhumma jahilna Farsulatila wa ta'u ala alwayli wa a'farofa ala Minhumma nasi'na wa ala a'farofa ala'